Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Kita akan membahas bagaimana cara Memasukkan titik koordinat yang ada di Excel ke program Argus Oke kita langsung saja Di sini Saya sudah mempunyai Titik koordinat Di sini saya hapus dulu ya Saya sudah ketik di Excel Titik koordinat saya ada nomor 1 2, 3, saya punya 3 titik Sebelumnya Sebelum kita ke Argus Terlebih dahulu kita Save as Save as titik Excel kita tadi Ke Excel 2003 Saya kasih nama Titik 01 Oke Kita tutup Program Excelnya Terus Kita buka Aplikasi Argusnya Maaf teman-teman Agak lama Untuk Sekedar informasi titik yang saya masukkan di Excel tadi itu Setelah kita mengambil dari GPS Jadi nanti disitu kita bisa Memakai sistem koordinat Baik itu dari UTM Ataupun Menggunakan koordinat Lat-Latlong Oke sudah terbuka Terlebih dahulu saya Membuka Peta SHP Di sini saya punya Peta SHP Sulawesi Barat Nah disini Setelah kita Memasukkan Peta SHP Kita akan meng-overlay Terhadap titik yang Kita ambil tadi Oke saya masukkan yang sudah di save ke Excel 2003 A ini A ini Disini sudah masuk Di tabel of content sudah masuk Untuk melihat titiknya Kita klik kanan Display XC data Terus Kita Tadi Untuk subah sendiri Saya sudah Koordinatnya di WGS8450S Jadi kita Kita Pakai juga disini WGS8450S Kita cari Disini Caranya itu Nah disini Kita Cari UTM Karena tadi saya pakai Koordinat UTM Kita WGS84 Kita cari Short Time Kebetulan Untuk subah sendiri Posisinya itu Di 50S Sona 50S Oke Oke Nah Titiknya tadi itu Disini Jadi Cara Cara Memasukkan Koordinat Excel Ke Argus itu Seperti itu Jadi disini Kita bisa lihat titiknya Disini ada 3 titik Yang tadi kita kasih masuk Untuk melihat infonya Titik koordinatnya Kita bisa lihat disini Nah Untuk titik nomor 1 X nya sekian Y nya sekian Dia point Saya kira Di video kali ini Cukup Sampai disini Cara Memasukkan Titik koordinat dari Excel Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video